Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam sejahtera dan salam bahagia untuk kita semua jumpa lagi di channel HD official di video tutorial kali ini kendali saya akan terlihatkan cara membuat logo tiga dimensi grup A dengan tampilan yang stylish dan menarik dengan menggunakan terutama saya kita membuka aplikasi korel-korelnya apa-apa teman-teman sekalian lembar kerja saya saya berdua menjadi tampilan dan sebelum saya lembutkan bagi teman-teman yang bersih bertanggung dan belum menekan temblor Laisar dan loncengnya silahkan tekan dulu temblor Laisar dan loncengnya guna mendukung penampangan channel HD official di sini saya akan membuat sebuah bentuk helix teman-teman tekan tempel pada saat buatnya tekan tempel pada keyboard selanjutnya teman-teman sekalian saya akan buat sebuah bentuk segitiga nah menggunakan poli bengkel tekan kontrol itu boleh kita kurangi maksudnya saya tempatkan di sini saya sedikit rendekkan seperti ini tempatkan di tengah selanjutnya kita miringkan selanjutnya teman-teman sekalian ini saya akan buat lagi sebuah bentuk rectangle panjang seperti ini saya miringkan saya samakan besarnya dengan ini dan tepaskan saya milenkan ibu hmm selanjutnya teman-teman sekalian ini setelah jadi seperti ini selanjutnya teman-teman sekalian selanjutnya saya akan buat lagi sebuah bentuk misi saya tempatkan di sini kirimkan sedikit nah setelah itu saya akan buat sebuah garis kemudian ini kita akan menikmati saya naikkan sedikit disini saya tekan kemudian ini juga kita akan menikmati kemudian ini juga kita akan menikmati saya perbasar sedikit ini saya perbesar dulu sedikit lagi selanjutnya kita akan smartphone teman-teman bagian-bagian yang akan kita potong setelah dari sini bagian ini kita snorkel juga seperti ini nah setelah itu ini kita hapus kembali teman-teman ini selanjutnya selanjutnya ini saya perkecil teman-teman garis yang di dalam kemudian kita buat lagi disini sebuah baris seperti ini selanjutnya ini kita lempungkan selanjutnya kita lempungkan selanjutnya selanjutnya disini saya buat sebuah baris saya mulai dari sini kemudian kembali saya lempungkan kemudian kembali saya lempungkan kemudian disini saya buat sebuah baris kemudian disini saya buat sebuah baris urugan saib kemudian kita lempungkan kemudian kita lengkungkan saat itu kita lengkungkan ini saya copy Contral H, Contral P Kemudian saya copy lagi ini, Contral B Tempatkan di sini Selanjutnya di sini juga saya akan buat sebuah garis lagi Kembali saya menentukan Kemudian ini saya tempatkan pas di sini Kemudian ini saya lengkungkan juga teman-teman Nah setelah itu kembali kita akan Smart Fill Setelah itu baris-baris ini kita sudah bisa Ini saya well Ini kita hapus garisnya Kemudian ini kita well Ini jadi well Ini di well Ini kita well Nah selanjutnya kita akan Beri dulu kewarnaan teman-temannya Saya akan beri kewarnaan di sini Dengan menggunakan interactive fill Saya mulai dari dalamnya teman-temannya Buat seperti ini Saya gunakan yang model elektrik Saya tempatkan di tengah seperti ini Saya gunakan warna merah teman-temannya Kemudian saya gunakan warna yang Saya gunakan warna Selanjutnya Saya gunakan warna Nah stuff Saya lanjutkan ada cara yang tidak ? Dan Nah selanjutnya ini juga kita akan beri perwarna berwarnaan menggunakan interaktif seperti ini Terima kasih sudah menonton! 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 support dari semua teman-teman bisa menambahkan efek yang dibelakang ini teman-temannya efek Hai ini mempunyai custom pilih bandar I 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 saya menggunakan setelah warna hitam setelah gunakan krak bukel batu yang elektrikal akan kesilitas di tengah seperti ini kita tukar warnanya kita akan mengerjakan krakus berangkan baris yang kita pilih perutusnya pilih perutusnya pilih perutusnya pilih perutusnya 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 seorang yang 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 Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dan jangan lupa juga like dan share. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.